Intro Bener gak sih dong kalau wanita itu yang tidak perawan Pasti selaput daratnya itu sudah robek Sudah apa? Sudah robek, sudah tidak perawan lagi gitu loh Robeknya selaput darat itu tidak harus selalu oleh karena hubungan seks Jadi robeknya selaput darat itu bisa karena naik sepeda, terbentur ujung meja, menari balet, taekwondo Semua olahraga-olahraga yang berat kadang-kadang bisa mengakibatkan robekan Namun robekan oleh karena aktivitas di luar aktivitas seksual itu bisa dibedakan Kalau robeknya karena hubungan seks biasanya robeknya amburadul Beda ya dong Robeknya jam-jamnya jam 6, kemudian pokoknya sampai ke dasar dan sebagainya Tapi kalau robek akibat aktivitas seperti taekwondo, balet, kemudian juga jatuh dari sepeda Itu biasanya hanya tidak sampai amburadul Artinya hanya kadang-kadang robek saja sedikit seperti itu Suami tahu gak dong kalau kita sudah tidak virgin lagi dan sebagainya? Disebabkan karena apa? Sebenarnya suami gak tahu ya Kecuali kalau suami Karena harus dilihat kan Seperti apa robekannya Jadi kalau dia tidak bukan dokter ya biasanya sih gak ngerti Ini robeknya full 100% amburadul atau ini robeknya separoh-separoh Dia gak bisa tahu kan Yang penting buat dia enak aja Nikmatin aja gitu dok ya Gak mungkin juga kan dibilangin kamu masih perawan gak? Atau gak? Gitu gak ya dok? Gak ya Tapi yang sering ditanyakan adalah kalau berdarah atau tidak Nah berdarah juga tidak selalu orang yang masih perawan itu berdarah Tergantung robekannya Kalau dia robeknya pada daerah yang tidak mengandung pembuluh darah Maka biasanya tidak akan berdarah padahal dia masih perawan Walaupun sudah robek selamat darah itu sebagian Itu yang gak amburadul berarti dok ya Gak amburadul Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!